Assalamualaikum anak-anak kelas 7. Hari ini kita sudah masuk di tahun ajaran baru menandakan bahwa kalian sudah naik menjadi kelas 7. Artinya level kalian sudah bertambah. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu dasar negara? Tentu kalian sudah tahu bahwa kita memiliki dasar negara kita yaitu Pancasila. Betul sekali. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran intinya. Kita lihat dulu beberapa negara yang pernah datang ke negara kita dan menjajah negara kita. Contohnya kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah negara Portugis. Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1512 sampai 1533. Kemudian setelah bangsa Portugis datang disusul oleh negara Spanyol. Bangsa Spanyol datang pada tahun 1534 sampai 1594. Penjajahan itu tidak terhenti ternyata ditandakan oleh bangsa Belanda yang juga menginjakan kakinya di negara kita. Kapan Belanda datang? Pada tahun 1594 sampai 8 Maret 1942. Kalau kita lihat urutannya disini terakhir adalah 8 Maret 1942. Kita lihat ada juga tanggal yang sama yaitu bangsa Jepang. Jadi bangsa Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 hingga 17 Agustus 1945. Kita lihat ada satu negara yang belum kita sebutkan. Negara apa itu? Inggris. Negara Inggris datang ke negara kita. Tepatnya menjajah kita melalui perjanjian Keo. Perjanjian Keo itu dibuat antara Inggris dengan Belanda yang mengambil alih pemerintahan untuk sesaat di Indonesia. Kita lihat tanggal 17 September tahun 1811 sampai dengan 1816 bangsa Inggris dengan perjanjian Keo-nya mengambil alih penjajahan dari Belanda. Tetapi setelah itu dibalikan lagi atau dikembalikan lagi kepada pihak Belanda. Oke, kita lanjutkan. Nah, akhirnya dengan banyaknya penjajahan tersebut menjadikan The Founding Father atau Bapak Pendiri Bangsa menjadi tergerak hatinya. Oh, kita tidak boleh lagi dijajah. Kita harus merdeka. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan kita. Kita yang harus mengambil kemerdekaan kita. Jangan sampai kita terus menerus dijajah oleh bangsa-bangsa di luar sana. Itulah yang menjadikan The Founding Father atau Bapak Pendiri Bangsa akhirnya membentuk BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Badan Penyelidik. Usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Karena kita ingin mempersiapkan secepatnya kemerdekaan kita. Oke, kita lihat. BPUPKI itu kadang kita suka melihat atau kalian membaca atau kalian mendengar BPUPKI itu disebut juga Dokuritsu Zumbi Chosakai. Betul. Kok tiba-tiba ada istilah lain yang bukan bahasa Indonesia? Kita cari tahu lagi ke depannya kenapa ada istilah muncul Dokuritsu Zumbi Chosakai. Oke, kita lihat. Gambar apa ini? Kita lihat ini adalah suasana sidang BPUPKI. Kapan BPUPKI ini dibentuk? Nah, pembentukannya kita lihat. Tanggal pembentukannya adalah 1 Maret 1945. Jadi pada saat Maret itu kita ingin bertekad. Yuk kita cepat-cepat merdeka. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan kita sebelum bangsa asing masuk lagi ke kita. Oke, kalau suatu organisasi sudah tentu pasti ada ketua, ada wakil ketua, ada anggota. Apalagi ini suatu badan yang jumlahnya besar, anggotanya banyak dipastikan akan memiliki ketua, wakil ketua, kemudian anggota. Nah, kita lihat. Siapa ketua BPUPKI? Ini ketuanya, Bapak Dokter Rajiman Wadyo Diningrat. Ini sosok beliau. Kalau kalian membaca siapa ketuanya BPUPKI? Ketuanya adalah Bapak Dokter Rajiman Wadyo Diningrat. Kemudian wakilnya ada dua. Siapa wakilnya? Wakilnya adalah Ichi Bangasi Yoshio. Ichi Bangasi Yoshio ini berasal dari Jepang. Perwakilan dari Jepang. Dan ada lagi satu orang, yaitu R.P. Suroso. R.P. Suroso dan Ichi Bangasi Yoshio ini membantu Bapak Rajiman untuk membentuk satu badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kenapa ada dua wakil ketua dan kenapa berbeda bangsanya? Yang satu Indonesia, yang satu Jepang. Nah, ternyata ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah Jepang sendiri. Oleh karenanya ada dua perwakilan. Satu wakil dari Indonesia, satu wakil dari Jepang. Kita lihat jumlahnya, jumlahnya 67 orang. 60 berasal dari Indonesia, 7 orang berasal dari Jepang. Jadi total semuanya adalah 67 orang anggota di dalam BPU PKI. BPU PKI sudah melaksanakan sidang selama dua kali. Kapan sidangnya dilaksanakan dan apa hasil dari sidangnya? Kita harus tahu. Kita cek satu persatu ya. Oke, sidang BPU PKI yang pertama. Kita lihat tanggalnya. Tanggalnya 29 Mei sampai 1 Juni 1945. 1945, apa sih yang dibahas di dalam sidang pertama itu? Kok lama ya sidangnya? Kita lihat 29 Mei sampai 1 Juni. Yang dibahas adalah dasar negara. Kita tahu dasar negara kita itu adalah Pancasila. Betul. Nah, pada saat ini di Pancasila yang kita kenal saat ini, dari mana ya asalnya? Siapa yang mengubahkan? Kita harus tahu, kita orang Indonesia harus tahu ini siapa yang buat. Jadi jangan sampai kita, oh sudah ada ya, sudah jadi. Nah, bukan seperti itu. Kita harus mengetahui siapa perumus dasar negara kita. Kita cek satu-satu ya. Oke, ada tiga tokoh. Pada saat sidang BPU PKI yang pertama, ada tiga orang yang mengemukakan perumusan dasar negaranya. Kita cek, ini siapa anak-anak? Ya, ini adalah Bapak Proklamator kita. Siapa tepatnya? Bapak Insinyur Soekarno. Betul. Yang kedua, kira-kira siapa? Ada yang tahu? Ya, ini adalah Bapak Muhammad Yamin. Kalau terakhir, ini siapa? Kita sudah tahu, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin. Yang terakhir siapa? Ada yang tahu? Yang terakhir adalah Mr. Supomo. Atau Profesor Dr. Supomo. Kita cek satu-satu. Ada tiga orang ini, saya ingin mengumumkakan rumusan dasar negara menurut saya. Kata mereka bertiga. Oke, kita cek. Nah, ternyata pada tanggal 29 Mei, Bapak Muhammad Yamin mengemukakan rumusan Pancasilanya. Bahkan mengemukakan selama dua kali. Yang pertama, Bapak Muhammad Yamin mengemukakan secara lisan. Diucapkan dalam pidatonya. Saya memiliki rumusan dasar negara yang ingin saya kemukakan untuk bangsa ini. Apa isinya? Kita lihat. Yang pertama adalah perikebangsaan. Yang kedua, perikemanusiaan. Yang ketiga, periketuhanan. Yang keempat, perikerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Apakah sudah sama? Belum dengan rumusan Pancasila sekarang. Belum ya. Ternyata, kita cek. Masih di hari yang sama, Bapak Muhammad Yamin juga mengemukakan rancangan Pancasilanya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, sila pertama Pancasila hasil dari perumusan Muhammad Yamin. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, persatuan Indonesia. Tiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah mulai mirip ya? Kalau kita lihat, ada beberapa yang beda. Tetapi kalau secara keseluruhan, sudah mulai tampak seperti Pancasila yang kita suka baca di hari Senin. Pada saat upacara ya. Oke, lanjutkan. Ada satu tokoh lagi. Siapa beliau? Beliau adalah Profesor Dr. Supomo. Tanggal 31 Mei, dua hari setelah Muhammad Yamin mengemukakan rancangan Pancasilanya, Dr. Supomo juga mengemukakan. Saya juga punya rumusan atau rancangan Pancasila. Apa isinya? Kita lihat. Yang pertama, sila pertama menurut Supomo adalah persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Sedikit berbeda dengan yang tadi ternyata. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir. Ada lagi satu tokoh, besoknya tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga mengemukakan bahwa saya juga punya rancangan dari Pancasila. Isinya apa saja? Kita lihat. Kebangsaan Indonesia, itu sila pertama. Yang keduanya, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Terakhir, setelah sidang pertama BPUPKI menghasilkan rumusan dasar negara, kemudian BPUPKI tugasnya belum selesai dan menginginkan adanya sidang kedua. Kapan sidang keduanya? Tanggal 10 Juli 1945 hingga 14 Juli 1945. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah rancangan undang-undang dasar. Dan rancangan undang-undang dasar ini berguna sekali buat kita, karena itu menjadi konstitusi. Bagi negara kita saat ini. Oke anak-anak, kita hanya membahas tentang apa itu BPUPKI dan apa sidangnya. Sidang pertama membahas apa, lalu sidang kedua membahas apa. Kita selesai pembahasannya di BPUPKI. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang PPKI. Lalu apa hubungannya antara BPUPKI dengan PPKI. Oke anak-anak, ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pelajaran hari ini. Bahwa kita harus berdeka. Kita harus bebas dari penjajahan. Dan kita harus bersatu. Agar apa? Agar kita bisa meneruskan jasa-jasa atau perjuangan daripada The Pounding Father. Atau Bapak Pendiri Bangsa. Cukup sekian. Terima kasih. Sampai bertemu. Pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.